Halo Brother, Welcome back to my channel Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat video seperti ini Untuk aplikasi yang saya gunakan adalah Pixellab dan Cane Master Yang bisa kalian download di playstore atau pada link yang sudah saya siapkan di deskripsi Seperti biasa, sebelum memulai tutorialnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan aktifkan loncengnya, agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya Langsung saja, ini dia tutorialnya Oke, disini saya sudah masuk aplikasi Pixellab Pilih icon titik 3 ini, lalu pilih image size Kemudian pilih youtube thumbnail Selanjutnya, kita akan merubah background menjadi warna putih Pilih icon yang ini Lalu pilih color Lalu pilih color Lalu pilih warna putih Oke, selanjutnya kita akan membuat textnya Kemudian rubah warna text menjadi hitam Lalu disini saya akan merubah jenis font Untuk kalian yang ingin mendapat fontnya, sudah saya sediakan linknya di deskripsi Selanjutnya, pilih spasi Atur spasi kira-kira sampai 10 Kemudian perbesar textnya Lalu pilih relative position Kita ketengahkan Kita ketengahkan Selanjutnya, kita akan menduplikat Pilih copy Disini saya akan menambahkan huruf M Lalu untuk warna, saya pilih warna biru yang ini Kemudian atur huruf M Kita akan menimpannya di huruf M yang ini Kemudian kita akan menduplikatnya lagi Pilih copy Lalu disini saya akan menambahkan huruf X Kemudian saya akan menimpannya di huruf X yang ini Kemudian pilih text yang pertama Lalu pilih shadow Atur untuk opositasnya Saya kasih 50% Kemudian blur radius Saya kasih 3 Lalu offset X nya Disini saya beri 5 Sama untuk offset Y nya Kemudian kita akan menyimpannya Save as image Pilih yang jpg Kemudian kualitas pilih ultra Save to gallery Oke cukup Untuk editing text nya Selanjutnya kita akan memasuki Aplikasi can master Disini saya sudah masuk aplikasi can master Pilih tanda plus Pilih aspek rasio 16 banding 9 Kemudian masukkan text yang sudah kita buat di pixel lab tadi Oke yang ini Lalu pilih image nya Lalu pilih icon yang ini Lalu kita akan memperbesar Posisi awal Oke kira-kira cukup segini Maka hasilnya akan menjadi seperti ini Oke balik ke awal Selanjutnya pilih lapisan Kemudian media Masukkan gambar hijau ini Yang sudah saya buat Untuk bahan ini sudah saya sediakan di deskripsi link nya Kemudian kita akan membesarnya Lalu kira-kira disini Kemudian kita geser timeline nya Pilih icon kunci Lalu pilih tanda plus Lalu geser Gambar hijau nya ini Kira-kira segini Maka hasilnya menjadi seperti ini Kemudian kita akan menyimpannya Pilih icon yang ini Lalu pilih export Lalu kita kembali Hapus gambar hijau nya ini Kemudian pilih lapisan Lalu media Masukkan project yang Barusan kita buat tadi Selanjutnya Pilih kunci kroma Lalu aktifkan Disini kita akan menghilangkan warna hijau nya Cukup Maka hasilnya akan menjadi seperti ini Oke Langsung saja kita save Lalu kita export Oke Kalau sudah kita akan membuat project baru Pilih icon plus ini Lalu pilih aspek rasio 16 banding 9 Disini saya akan memasukkan beberapa project yang sudah saya buat sebelumnya Ada sekitar 6 Video nya Oke Sudah saya masukkan semua Kemudian Atur untuk kecepatan video nya Di 1,5 Oke Sudah Selanjutnya Pilih transisi Efek transisi Saya memakai yang ini Potong dan tarik Untuk kalian yang belum mendapatkan nya Silahkan download Di asset kinemaster Yang ini Disini untuk Setiap transisi video nya Saya menggunakan efek yang ini Bebas ya Untuk kalian Karena disini banyak jenisnya Kalian bisa menggunakannya Terima kasih telah menonton Oke sudah semua Selanjutnya pilih lapisan Lalu pilih media Disini saya akan memasukkan video Untuk efek bokeh nya Kemudian pilih menyampur Lalu pilih memperbanyak Untuk opositas nya Saya turunkan kira-kira di 70% Maka hasilnya akan menjadi seperti ini Selanjutnya disini Saya akan memberikan suara Untuk transisi Tiap-tiap videonya Pilih audio Oke disini saya akan memakai yang ini Face wash Lalu kita duplikat Kita tambahkan Untuk di tiap-tiap transisi Terima kasih telah menonton Ini akan menjadi seperti ini Oke langsung saja Pilih icon yang ini Lalu kita akan ekspor Oke terima kasih yang sudah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Jika kalian suka video ini Silahkan like dan share Apabila ada pertanyaan Silahkan komen di bawah ini Untuk kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe channel ini Dan aktifkan loncengnya Agar kalian mendapat notifikasi Dari video-video saya selanjutnya Terima kasih Salam tutorial Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.